Halo Sobat AdSense, Salam Pintar! Jumpa lagi dengan Kak Mahdi, Tutor Matematika AdSense.id Dalam video kali ini, kita akan bahas soal-soal penalar matematika untuk membantu persiapanmu dalam menghadapi ujian masuk perguan tinggi. Kita bahas soal nomor 1. Pada sebuah kantin sekolah, Naila membeli 3 buku, 1 pensil, dan 2 pulpen seharga Rp. 39.000. Leticia membeli 1 buku, 2 pensil, dan 3 pulpen seharga Rp. 26.000. Di toko tersebut, harga 1 buku Rp. 5.000 lebih mahal daripada harga 1 pensil. Jika Rade membeli 2 buku, 4 pensil, dan 5 pulpen, kemudian dia membayar Rp. 100.000, maka uang kembalian yang harus Rade terima sebesar. Oke, jadi disini kita misalkan, kita misalkan untuk harga 1 buku, itu adalah X, kemudian harga 1 pensil, itu Y, dan harga 1 pulpen, itu adalah Z. Oke, jadi ini kita misalkan harganya dengan simbol. Jadi kalau untuk Naila disini, itu membeli 3 buku, artinya 3X ditambah 1 pensil itu artinya 1Y, berarti Y saja. Ditambah 2 pulpen, berarti harganya 2Z. Nah, harganya ini adalah Rp. 39.000. Jadi kita tulis saja Rp. 39.000. Oke, Kemudian untuk Letizia, disini membeli 1 buku, berarti X, ditambah 2 pensil, berarti harganya 2Y, ditambah 30 pulpen, berarti 3Z. Sama dengan Rp. 26.000. Di toko tersebut, harga 1 buku, Rp. 5.000 lebih mahal, daripada harga 1 pensil. Jadi, kita bisa tuliskan, harga 1 buku itu adalah X, sama dengan, karena Rp. 5.000 lebih mahal, daripada harga 1 pensil, harga 1 pensil kan Y, jadi, kita tuliskan Y, ditambah Rp. 5.000. Oke, Nah, jadi disini, kita substitusikan, X-nya, ya, ke dalam persamaan tadi. Jadi, untuk, Naila disini, karena X-nya itu adalah Y ditambah Rp. 5.000, berarti, 3 dikali, Y ditambah Rp. 5.000, ditambah Y, ditambah 2Z, sama dengan Rp. 39.000. Oke, kita sederhanakan, lagi disini, berarti, kita dapatkan, 3Y, langsung saja ya, disini kan, kita bisa lihat nih, ini kalau dikalikan kan 3Y, lalu tambahkan lagi Y disini, berarti kan jadi 4Y ya, jadi 4Y ditambah 2Z, sama dengan, disini bisa kita lihat, perkalian 3 kali Rp. 5.000, kan Rp. 15.000, langsung kita pindahkan ke kanan, jadi Rp. 39.000, dikurangi Rp. 15.000, oke, adalah Rp. 24.000, gitu, nah ini kita bagi 2, kita sederhanakan, kita bagi 2, kalau kita bagi 2, berarti, 2Y ditambah Z, sama dengan, Rp. 12.000, oke, gitu ya, nah kemudian, untuk Leticia, kita substitusi lagi, untuk X nya, jadi di bawah saja ya, jadi X nya, Y ditambah Rp. 5.000, ditambah 2Y, ditambah 3Z, sama dengan Rp. 26.000, kita jumlahkan, yang sama yaitu, Y ditambah 2Y disini, jadinya 3Y, ditambah 3Z, lalu yang Rp. 5.000 nya disini, pindahkan ke kanan, jadi Rp. 26.000, dikurang Rp. 5.000, Rp. 21.000, ini bisa kita sederhanakan, kita bagi 3, berarti jadinya, Y ditambah Z, sama dengan Rp. 7.000, gitu ya, nah langsung kita eliminasi, ya, ke sini, langsung aja kita tuliskan, seperti ini, jadinya, Y tambah Z, sama dengan, 7.000, kita langsung eliminasi, kita kurangi, berarti yang hilang adalah, Z nya, Z kurang Z itu 0, lalu 2Y dikurang Y adalah Y, ya, sama dengan, 12.000 dikurang Rp. 7.000 adalah Rp. 5.000, ini berarti, harga, satu pensil, ya, itu adalah, Rp. 5.000, oke, kemudian, kita lihat, untuk harga bukunya, ya, untuk persamaan, bukunya disini, kan, X itu sama aja, Y ditambah Rp. 5.000, karena, lebih mahal, Rp. 5.000 dari harga pensil, berarti, X nya sama dengan, Rp. 5.000, ditambah Rp. 5.000, berarti, X itu kan, harga, satu buku, berarti harga satu buku adalah, Rp. 10.000, oke, ya, Rp. 10.000 disini, nah, kemudian, untuk mencari, harga satu pulpen, kita, pilih saja, salah satu persamaan, persamaan untuk, yang Leticia saja, yaitu, X, ditambah, 2Y, ditambah, 3Z, sama dengan, Rp. 26.000, jadi, X nya itu adalah, Rp. 10.000, karena, satu pensil itu, Y nya Rp. 5.000, ini 2Y, jadi, Rp. 10.000 lagi, ditambah, 3Z, sama dengan, Rp. 26.000, berarti, 3Z, sama dengan, ini kalau kita jumlahkan kan, Rp. 20.000, pindahkan ke kanan ya, jadi, 3Z, sama dengan, Rp. 6.000, berarti, Z nya, itu adalah, Rp. 2.000, Z itu adalah, harga, 1, pulpen, 1 pulpen, yaitu harganya, Rp. 2.000, oke, nah, disini, Rade, membeli 2 buku, 4 pensil, dan 5 pulpen, kemudian, dia membayar, Rp. 100.000, uang kembaliannya, adalah, ya, berarti kita lanjutkan, di bawah, jadi, Rade ini, membeli, 2 buku, ya, membeli 2 buku, kemudian, 4 pensil, dan, 5 pulpen, oke, disini, berarti, kita cari dulu, harga yang harus dibayarnya, 2 buku, berarti, 2 dikali, Rp. 10.000, ditambah, 4 pensil, berarti, 4 dikali, Rp. 5.000, dan, Rp. 58, berarti, 5 dikali, Rp. 2.000, Rp. 50.000, 2 kali, 10.000, itu adalah, Rp. 20.000, 4 kali, 5.000, juga, Rp. 20.000, 5 kali, 20.000, itu adalah, Rp. 10.000, berarti, disini, adalah, Rp. 50.000, jadi, Rade harus membayarkan, Rp. 50.000, karena, dia membayar dengan, uang, Rp. 100.000, berarti, uang kembalian, yang, diterima, Rade, itu artinya, Rp. 100.000, tadi, dikurang, Rp. 50.000, jadi, kembalian diterima adalah, Rp. 50.000, Rp. 50.000, jadi, jawabannya, D. Kita bahas, soal, nomor 2, pada sebuah kantin sekolah, Nela, membeli 3 buku, 1 pensil, dan 2 pulpen, seharga, Rp. 39.000, Rp. 50.000, Leticia, membeli 1 buku, 2 pensil, dan 3 pulpen, seharga, Rp. 26.000, di toko tersebut, harga 1 buku, Rp. 5.000, lebih mahal, ya, jadi, harga 1 buku itu, Rp. 5.000, lebih mahal, daripada harga, 1 pensil, selisih harga, harga 2 pensil, dan sebuah pulpen, adalah, ini, sama dengan soal, nomor 1 tadi ya, jadi, dari hasil nomor 1, gitu ya, dari, soal nomor 1 tadi, di atas, dari soal nomor 1, itu, kita dapatkan, yaitu, harga, 1 pensil, itu, adalah, Rp. 5.000, dan, harga, 1 pulpen, itu adalah, Rp. 2.000, oke, jadi, untuk, pertanyaannya, selisih harga, 2 buah pensil, dengan sebuah pulpen, berarti, kalau kita tuliskan, harga, 2 pensil, itu, berarti, Rp. 5.000, kali 2, berarti, Rp. 10.000, oke, kemudian, harga, 1 pulpen, itu adalah, Rp. 2.000, Rp. karena, yang ditanya selisih, berarti, kita kurangkan saja ya, kita kurangkan, berarti, ini selisihnya jadinya, nah, Rp. 10.000, dikurang Rp. 2.000, adalah, Rp. 8.000, Rp. jadi, jawabannya adalah, yang, E, kita bahas soal, nomor 3, Pada sebuah kantin sekolah, Naila membeli, 3 buku, 1 pensil, dan 2 pulpen, seharga, Rp. 39.000, Rp. Leticia, membeli, 1 buku, 2 pensil, dan 3 pulpen, seharga, Rp. 26.000, di toko tersebut, harga, 1 buku, Rp. 5.000, lebih mahal, daripada, harga, 1 pensil, berdasarkan data, di atas, urutan yang benar, dari barang termahal, ke termurah, adalah, ini soalnya, sama dengan soal, nomor 1, dan 2 tadi ya, oke, jadi, kita ambil saja, data dari soal sebelumnya, jadi, dari soal, nomor 1, itu kita dapatkan, harga, 1 buku, itu adalah, Rp. 10.000, kemudian, harga, 1 pensil, itu adalah, Rp. 5.000, oke, kemudian, harga, 1 pulpen, itu adalah, Rp. 2.000, nah, disini, pertanyaannya adalah, urutan yang benar, dari barang termahal, ke termurah, nah, dari data ini, bisa kita lihat, yang termahal, itu adalah, pertama, buku, kemudian, dilanjutkan, harga, pensilnya, lalu, yang paling murah adalah, harga, pulpennya, gitu ya, jadi, jawabannya, adalah, yang, B. Demikian, pembahasan soal-soal, penalaran matematika, sampai jumpa, di video berikutnya, dengan Kak Mahdi, Salam Pintar, selamat menikmati, berikutnya,